Al-Fatihah Al-Fatihah Sebelumnya kita sudah membahas baik yang pertama Yaitu Muqaddimah dari Ibnu Malik Jadi baik pertama sampai baik ketujuh itu adalah Muqaddimah Sebelum kita masuk kepada inti dari kitab ini Atau maudu dari kitab ini Kita katakan kemarin Kita sudah mensyarah kemarin Sekarang kita lanjutkan baik yang kedua Musallian artinya berselawat Ini ismul fa'il disini Al-Nabi'il Mustafa Saya berselawat atas Nabi'il Mustafa Nabi yang terpilih Wa'alihil mustakmili nasyarafa Dan para keluarga beliau Para pengikut beliau Al-Mustakmili nasyarafa Yang mulia Yang sempurna kemuliaan mereka Kita lihat di halaman 29 Jadi terakhir kita sampai halaman 29 Di paragraf yang keempat Baik Kala syari rahimahullahu ta'ala Wa'ala hadha fanakulu assalatu akhasu minar rahmah Wa'ala hadha bimakna Ya Wa bis Wa min mafhumi al-ayah Allati karakna Ya Fil liqai al-madi Ya Berdasarkan ayat yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya Itu ayat di saat al-Baqarah Ula'ika alihim salawatum minrabbihim wa rahmah Berarti kesimpulan kita bahwasannya Salawat itu Akhasu minar rahmah Itu lebih khusus dari rahmah Dalil yang lain adalah Walauka natis salatu hiya rahmah Seandainya kita katakan salawat itu sama dengan rahmah Lajaza anusallia ala kulli wahidin Maka tentu boleh kita bersalawat atas setiap orang Ya Kamajaza anna tarahham ala kulli wahidin Sebagaimana boleh kita Ya Merahmati setiap orang Mendoakan rahmat bagi setiap orang Ya Jadi Ya Biasanya kan kita mengatakan Rahimakallah Semoga Allah merahmatimu Rahimahullah Semoga Allah merahmatinya Itu boleh untuk siapa saja Ya Berarti Kalau antum mengatakan salawat sama dengan rahmah Berarti boleh juga kita bersalawat atas setiap orang Ya Wa ma'rufun anna salata ala ghairil anbiya ila tajuzu illa taba'an au lisababin Dan ma'ruf bahwasannya Bersalawat kepada selain para nabi La tajuz Tidak boleh Illa taba'an Kecuali sifatnya hanya mengikuti saja Ya Sifatnya Tambahan saja Ekstra saja Aul lisababin Atau karena ada sebab tertentu Selain karena dua alasan ini Maka tidak boleh bersalawat kepada selain para nabi Kita lihat contohnya Illa taba'an Kamafi qaulihi Allahumasalli ala muhammadin Wa ala alimuhammad Disini boleh kita bersalawat kepada selain nabi Yaitu kepada alimuhammad Kepada keluarga nabi Kenapa? Karena taba'an Karena mengikuti selawat kepada nabi Berarti kalau kita ingin memberikan selawat Atau mendoakan Selawat kepada Ya Selain nabi Hendaknya didahului dulu dengan Berselawat kepada nabi Aul lisababin Atau berdasarkan sebab-sebab tertentu Sebagaimana firman Allah Kudmin amwalihim sadaqatan Tutahhiruhum watuzakihim biha Wasalli alaikum Syahidnya disini dikata Wasalli alaikum Man haulahum disini Orang-orang yang mustahik Orang-orang yang Ashabu az-zaka Orang-orang yang memang Berhak atau wajib untuk Mengeluarkan Mengeluarkan zakat Nah jadi mereka ini Salli alaikum Berselawatlah atas mereka Perintah Allah kepada nabi Untuk berselawat kepada Orang-orang yang membayar Sedekah atau membayar zakat itu Berarti disini boleh berselawat kepada Kepada selain Para nabi Dengan syarat Ada sebab-sebabnya Sebabnya disini adalah Membayar zakat Ada pun kalau kita Jadikan salawat itu Sebagai suatu Syiar Ya sebagai suatu Simbol Bagi seseorang Tertentu Ya secara personal Siwal ambiya Selain para nabi Fain nadalika Layajus Semakin seperti itu Tidak boleh Ya Kalau seandainya Kita mengatakan Misalkan Ya Syekh Fulan ibn Fulan Ya Sallallahu alaih Bahadalah ya Juz Ya Jadi harus ada dua Sebab Harus ada dua alasan tadi Taba'an Aul Lisabah bin Taib Kemudian Selanjutnya Ibn Malik mengatakan Musallian Alan nabi Yil mustafa An nabi Wa mana an nabi Qauluhu an nabi Hila Inna aslahu An nabi Bilhamzah Jadi an nabiyu Itu asal katanya adalah An nabiyu Wazan al fa'ilu Simul fa'il Ya Ya Lakinnahu suhila Akan tapi Dipermudah penyebutannya An nabi Itu susah penyebutannya Ya Dibandingkan dengan An nabi Ya Wa ju'ilatil hamzatu ya'an Wa udgi matthilya il ula Maka kemudian Hamzah itu Dijadikan sebagai ya Kemudian Diidgomkan Kepada Ya yang pertama An nabi Ya Jadi hamzah Menjadi ya Kemudian Ya nya kita gabung Dengan ya sebelumnya Yang sudah ada Jadinya An nabiyu An nabiyu Yang asal katanya An nabiyu Ya Ini dalam ilmu bahasa Dikenal dengan nama Idogom Ya Ini dalam ilmu bahasa Dikenal dengan sebutan Idogom Nanti akan kita Temukan insyaallah Di dalam kitab Palkian ini juga Pembahasan tentang Tentang Idogom ini Taib Wa anahu Makhudun Minan nabak Ya Karena Kenapa kita katakan Asal dari An nabi itu adalah An nabiyu Ya Karena berasal dari kata An nabak An nabak Bimana Al khabar An nabak Artinya Al khabar Karena Seorang nabi itu Siapapun dia Dari kalangan para nabi Munbaun Munbiun Al farak Baina munbaun Wa munbiun Ya Fahuwa munbaun Min kibalillah Ya Beliau adalah Seorang Seorang nabi itu adalah Munba Ya Yang memberikan Kabar gembira Dari sisi Allah Wa munbiun Lil khalki anillah Dan dia Yang memberikan Kabar Kepada Makhluk Tentang Tentang Allah Ya Jadi Kalau dari sisi Allah Dia dinamakan Munba Dari sisi makhluk Dia dinamakan Munbi Gitu ya Munba Dan Munbi Mukbar Dan Mukbir Beliau Mukbar Dari sisi Allah Mukbir Tentang Tentang Allah Wakila Innan Nabiya Laisabihi Tashilun Kalau dikatakan Wakila Ini berarti ada Pendapat yang Kedua Kalau tadi dikatakan Kila yang pertama Itu pendapat yang pertama Berarti Kemudian ada Kila lagi Kalau ada tiga Kila berarti ada Tiga pendapat Ya Dikatakan disini Wakila Innan Nabiya Laisabihi Tashil Ada pendapat yang Kedua Mengatakan Kataan Nabiyu Itu tidak ada Tashil disitu Kenapa Karena Kata pendapat Yang kedua Ini Kataan Nabiyu Itu berasal Dari kata An Nabuah An Nabuah Itu artinya Tinggi Mulia Hal tersebut Karena Tingginya Derajat Seorang Nabi Jadi An Nabi Artinya Orang Yang Derajatnya Tinggi Atau An Nabi Artinya Orang Yang Memberikan Berita Orang Yang Mengabarkan Jadi Dua pendapat Di sini Pendapat Pertama Mengatakan An Nabi Artinya Yang Memberikan Berita Yang Memberikan Kabar Tentang Allah Kemudian Pendapat Yang Kedua Mengatakan An Nabi Artinya Orang Yang Derajatnya Tinggi Itu Dua pendapat Di sini Lantas Yang mana Yang kita Pegang Yang Benar Kata Syekh Bahwasanya Kata Kata Nabi Itu Diambil Dari Kata An Nab Juga Diambil Dari Kata An Nab Wah Maka Ini Ada Lapas Yang Bermakna Yain Lapas Musytarok Itu Artinya Lapas Yang Bermakna Ganda Boleh Maknanya Dua-duanya Di situ Baik Baik Selanjutnya Ibn Malik Mengatakan Musallian Al-Nabi Al-Mustafa 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 Ini sifat Untuk Al-Nabi Al-Mustafa Itu Asal katanya Adalah Al-Mustafa Fatah Asluhata Ya To Ya To Itu Asalnya Adalah Huruf Huruf Ta Jadi Mustafa Sebenarnya Bukan Mustafa Ya Ini Namanya Ibedal Karena Kaidahnya Mengatakan Dalam bahasa Kaidahnya Berbunyi Jika Berkumpul Atau Bertemu Antara Ta Dan Sod Maka Ta Harus Dirubah Menjadi To Ya Berarti Tidakkan Ketemu Ta Sama Sod Itu Tidakkan Ketemu Dalam Bahasa Harap Ya Kenapa Karena Pasti Taknya Akan Dirubah Menjadi To Ya Sehingga Mustafa Menjadi Musto Ya Mustafa Kata Mustafa Ini Sendiri Ya Makhudun Minas Sofah Diambil Dari Kata Assofah Assofah Artinya Pilihan Yang Paling Baik Maka Al-Mustafa Artinya Al-Mukhtar Ya Al-Mustafa Artinya Al-Mukhtar Al-Nabi Al-Mustafa Berarti Al-Nabi Al-Mukhtar Nabi Yang Terpilih Kalau Kita Katakan Terpilih Terpilih Dari Siapa Ya Kalau Terpilih Berarti Ada Yang Lain Juga Kan Al-Mukhtar Al-Mukhtar Dipilih Dari Siapa Siapa Maksudnya Al-Mukhtar Minal Minal Ambiya Terpilih Dari Kalangan Para Para Nabi Karena Para Nabi Sendiri Mereka Adalah Orang-orang Pilihan Dari Kalangan Orang-orang Beriman Jadi Ada Orang-orang Beriman Banyak Dipilih Mereka Para Nabi Dan Di Antara Para Nabi Yang Banyak Itu Ada Di Antara Mereka Yang Allah Pilih Semisal Para Nabi Yang Kita Kenal Dengan Sebutan Nabi Yang Memiliki Azam Yang Kuat Melebihi Nabi Yang Jumlahnya Ada Lima Yaitu Nabi Kita Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Nuh Dan Nabi Isa Alih Mus Salatu Assalam Apa Dalilnya Bahwasannya Lima Nabi Ini Adalah Ulul Azmi Karena Mereka Inilah Disebutkan Dalam Al-Quran Di Dua Tempat Yang Pertama Di Suat Al-Hazab Ayat 7 Allah Katakan Wa Itakhatna Minan Nabi Namita Qahum Wa Minka Wa Min Nuh Wa Ibrahim Wa Musa Wa Isa Bni Maryam Dan Tetkala Kami Telah Mengambil Dari Para Nabi Itu Perjanjian Dengan Mereka Janji Mereka Wamingka Begitu Juga Kami Mengambil Darimu Wahai Muhammad Itu Nabi Yang Pertama Wamin Nuhin Nabi Yang Kedua Wa Ibrahim Yang Ketiga Wa Musa Yang Keempat Wa Isa Bni Maryam Yang Kelima Inilah Dia Ulul Azmi Begitu Juga Disebutkan Di ayat Yang Lain Ayat 13 Allah Subhanahu Ata'at Telah Menyariatkan Bagi Kalian Agama Sebagaimana Yang Telah Diwasiatkan Kepada Nabi Nuh Sebagaimana Juga Yang Telah Diwahyukan Kepadamu Wahai Muhammad Tadi Yang Pertama Nabi Nuh Kemudian Muhammad Pemawasai Nabi Ibrahim Kemudian Ibrahim Mawa Musa Wa Isa Mahua Kan Akimu Dina Wala Tetafar Kufi Wahua Sallallahu Alayhi Wasallam Min Al Mustafain Fakwa Distofah Allahu Ala Jami' Rusul Al Mustafain Disini Bukan Musanna Al Mustafain Ini Jama' Dari Mustafaa Al Mustafaa Al Mustafaina Atau Al Mustafai Al Mustafawna Jadi Dari Apa Namanya Terpilih Lima Nabi Ini Tilka Rasul Faddal Naba Duhum Ala Ba' Faqad Istofah Allahu Ala Jami' Rusul Jadi Mustafaa Itu Ismul Makhul Dari Kata Istofaa Yastafi Artinya Ikhtaro Yakhtaro Maka Allah S.W.T. Memilih Beliau S.A.W. Ala Jami' Rusul Dari Para Rasul Semuanya Bal Ala Jami' Il Khalk Bahkan Dari Para Makhluk Seluruhnya Kama Kalan Nazim Sebagaimana Dikatakan Oleh Ibrahim Al-Lakani Dalam Mandzumah Jauh Ratul Tauhid Wa Afdolul Khalki Ala Itlaqi Nabiyyuna Famil Anish Shikaki Dan Makhluk Yang Paling Afdol Paling Mulia Secara Mutlak Itulah Nabi Kita S.W.T. Famil Anish Shikaki Maka Jangan Diperdebatkan Dan Diantara Menunjukkan Bahwasannya Allah S.W.T. Telah Memilih Nabi Kita S.W.T. Dan Memberikan Beliau Kekhususan Berupa Risalah Yang Mana Tidak Ada Risalah Yang Menyemai Risalah Beliau S.W.T. Risalah Yang Disampaikan Kepada Para Nabi Terdahulu Tidak Sama Dengan Risalah Yang Disampaikan Kepada Nabi Kita S.W.T. Adalah Dalil Atas Bagaimana Allah S.W.T. Telah Memilih Nabi Kita S.W.T. Sebagaimana Allah Katakan Allahu A'lam Allah S.W.T. Yang Paling Mengetahui Bagaimana Atau Dimana Allah S.W.T. Menjadikan Risalahnya Kepada Siapa Allah Menurunkan Risalahnya Taib Kemudian Selanjutnya Musallian Musallian Alain Nabi Mustafa Wa Alih Al Mustak Milina Sharafah Maman Alihi Ya Kauluhu Alihi Al Muradu Biha Huna Khatsba Huhu Ala Dini Taib Ya Tepadol Ya Aji Ikra Kauluhu Alihi Wadi Baik Baik Kauluhu 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 Alihi Al Muradu Biha Huna Ataba Huhu Ala Dini Lianna 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 Al 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 In 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 Kurinat Bil Atba Fal Muradu Biha Al Muminun Min Min Kor Min Kor Biti Min Kor Min Kor Bat Min Kor Bat Hih Wa In Ufridat Fal Muradu Biha At 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 Ba Huhu Ala Dini Kama Fi Qawli Sallallahu Ala Sallam Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Ala Ali Wa Ala Ali Muhammadin Wa Fi Qawli Al Qaili Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Ala Ali Wa Ashabihi Wa Ataba'ihi Al Muradu Al Muminuna Min Karabatihi Hadha Hua Sahih Wala Yatim Al Ma'na Illa Bidhalika Wa Amma Man Hamila Al Al Amla Wa Amma Man Hamala Al Ala 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 Atba'i Mutalliqan Mutalliqan Aw Ala Al Muminina Min Aqaribihi Mutalliqan Mutlaqan 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 Min Aqaribihi Mutlaqan Fafi qawlihi Fafi qawlihi Nazharun Lakin 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 Lazi Yadharu Min Siyak Min Siyak Al Muallifi An Al Murad Bi An Al Murad Bi Alihi Farabatuhu Al Muminuna Lakin Qawlihi Al Mustak Milina Al Sharafa Lakin Qad Yukal Hadih Al Umma Aibon Mustak Milatun Lish Sharafi Bin Nisbati Nisbati Lil Lil Umami Lil Umami Al Akharina Al Akharina Al Umami Al Akharina Wa In Kana Baadu Al Umati Af Bola Af Bola Af Bola Min Baad Fa Izan Nakhudu Bil Bil Umumi Baik Yafi Al Alihi Wa Ala Alihi Maman Alihi Alihi Biasanya kita terjemahkan dengan Keluarga Beliau Baik Kita lihat Pengertiannya disini Al Murad Bi Hahuna At Ba'uhu Ala Dini Yang dimasuk Dengan Alihi Disini Bukan Keluarga Beliau Tapi Secara Umum Pengikut Beliau Atba Ada Jam'u Tabi' Pengikut Pengikut Beliau Mengikuti Agama Beliau Lianna Al-Ala Al-Qawli Rajih Karena menurut Pendapat Yang paling Rajih Dalam Masalah Ini Jika Kata Al-Al Itu Digandeng Dengan Kata Al-Atsba Falmuro Maka Maka Keluarga Beliau Yang Beriman Misalkan Kita Mengatakan Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Wa Mantabi Ahum Bi Ihsanin Ila Yomid Din Maka Kata Ali Muhammad Disitu Maksudnya Adalah Keluarga Beliau Yang Beriman Karena Ada Lanjutannya Itu Maknanya Disitu Ini Pendapat Yang Rajih Tapi Kalau Mengatakan Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Maka Ali Muhammad Disitu Artinya Pengikut Beliau Siapapun Beliau Siapapun Dia Selama Dia Mengikuti Risalah Nabi Dengan Baik Maka Dia Masuk Kedalam Kalimat Wa Ala Ali Muhammad Maka Manusia Manusia Di akhir Zaman Selama Dia Masih Mengikuti Risalah Nabi Maka Dia Juga Termasuk Dalam Wa Ala Ali Muhammad Itu Maknanya Wain Ufridat Kalau Disebutkan Mufradan Yang Satu Berdiri Sendiri Falmuro Dubiha Atzba'uhu Ala Dinihi Maka Maksudnya Adalah Pengikut Beliau Yang Mengikuti Agama Beliau Kama Fikol Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Maka Ali Muhammad Disini Maknanya Adalah Pengikut Pengikut Beliau Bukan Keluarga Beliau Karena Disebutkan Sendirian Disini Ali Muhammad Tidak Lanjutannya Kalau Lanjutannya Barulah Digatakan Ali Muhammad Artinya Keluarga Beliau Nah Kalau Dikatakan Seperti Ini Maka Ali Disini Kata Ali Disini Karena Ada Lanjutannya Tidak Mufrat Lagi Maka Dimaksud Adalah Keluarga Keluarga Beliau Kerabat Beliau Yang Beriman Ini Makna Yang Benar Disini Dan Tidak Sempurna Maknanya Kecuali Kita Mengartikan Sebagaimana Pendapat Ini Ada Pun Orang Yang Membawa Makna Al-Al Maknanya Adalah Para Pengikut Atau Maknanya Adalah Keluarga Beliau Secara Mutlak Jadi Ada Orang Yang Berpendapat Seperti Itu Alihi Artinya Keluarga Beliau Ada Juga Berpendapat Alihi Artinya Pengikut Beliau Padahal Alihi Ini Tergantung Kepada Bentukannya Kalau Ada Lanjutannya Maka Artinya Beda Kalau Berdiri Sendiri Maka Artinya Beda Maka Orang-orang Yang Berpendapat Bahwasanya Al Artinya Pengikut Saja Atau Al Artinya Keluarga Beliau Saja Maka Perkataan Mereka Itu Fihi Nadar Artinya Perlu Ditinjau Lagi Tidak Sepenuhnya Benar Lakin Alladhi Yadharu Min Siya Hil Mu'allif Tetapi Yang Tampak Dari Kontes Kalimat Yang Digunakan Al Ibnu Malik Di Dalam Tan Ini Annal Muradabihi Alihi Horobatuhu Al Muminun Tetapi Yang Dimaksud Al Ibnu Malik Yang Tampak Alihi Disitu Artinya Keluarga Beliau Dikatakan Wa Ala Alihi Al Mustaqmili Nasyarafah Ya Wa Ala Alihi Al Mustaqmili Nasyarafah Berarti Alihi Disitu Artinya Keluarga Keluarga Beliau Ya Kenapa Karena Lanjutannya Ada Al Mustaqmili Nasyarafah Yang Sempurna Kemuliaannya Lakin Kod Yukol Ada Juga Membantahnya Alihi Dari Perkataan Ibnu Malik Ini Artinya Pengikut Beliau Dalilnya Apa Ya Dalilnya Adalah Hadil Ummatu Aydan Mustaqmili Latun Lisharafi Bin Nisbati Lil Umam Al-Kharin Karena Umat Ini Juga Sama-sama Sempurna Kemuliaan Mereka Bin Nisbah Lil Umam Al-Kharin Kita Sekarang Ini Kan Umat Nabi Kita Ini Juga Masuk Kedalam Ucapan Al Mustaqmili Nasyarafah Kalau Keluarga Nabi Tentu Tidak Diragukan Lagi Mereka Orang Yang Sempurna Kemuliaan Mereka Umat Nabi S.A.W. Juga Adalah Umat Yang Sempurna Kemuliaannya Jika Dilihat Dari Umat Umat Yang Lain Jika Dilihat Dari Umat Umat Nabi Yang Terdahulu Maka Umat Nabi S.A.W. Adalah Afdolul Umam Meskipun Sebagian Umat Ada Yang Lebih Afdol Dari Sebagian Umat Yang Lain Maksudnya Secara Lebih Kecil Lebih Kecil Al 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 Orang Yang Meminta Kesempurnaan Yang Mencari Kesempurnaan Mengusahakan Kesempurnaan Dan Mengharapkan Kesempurnaan Sebagian An Artinya Orang Yang Mencari cari atau mengusahakan magufiroh ampunan boleh dua cara baca disitu ada pendapat yang mengatakan yang di awal kata mustakmilin ini kan berasal dari istakmala yastakmilu istakmala yastakmilu ada sindanta di awalnya sindanta itu adalah tambahan untuk makna mubalago kaedahnya dalam bahasa adalah bertambahnya huruf penyusun satu kata, maka akan bertambah juga maknanya jadi istakmala beda maknanya dengan kamula kamula artinya sempurna, istakmala artinya meminta kesempurnaan maknanya lebih banyak apa makna al-mustakmilin ay al-kamilin berarti mustakmilin ini artinya kalau kita tanpa mubalago maknanya al-kamilin yang sempurna maka mereka itu para pengikut nabi ini diri mereka itu sempurna dengan sebab mengikuti risalah nabi yang sempurna mereka itu adalah orang-orang yang menyempurnakan kemuliaan mereka meskipun ada yang tidak sampai derajat sempurna maksudnya tidak sempurna akhlaknya nah tapi umat nabi s.a.w. adalah orang-orang yang selalu mengusahakan dirinya untuk menjadi mulia gitu ya menjadi mulia dalam masalah apa? dalam akhlak mereka dalam ibadah mereka bersama Allah wafimu'amalah mereka ketika mereka berinteraksi dengan manusia ya fa'inna syarafah wassyadata li'atba'in nabi karena kemuliaan dan syadah kepemimpinan bagi pengikut nabi s.a.w. ya itu dua hak dua kisimewaan yang Allah berikan kepada pengikut nabi s.a.w. assyadah dan asyaraf ya kepemimpinan dan dan kemuliaan kalau yang kita katakan dengan kata mustahmili nasyarafah itu artinya adalah keluarga nabi maka para keluarga nabi itu mereka mendapatkan dua kemuliaan syarafal iman wa syarafal nasab mereka dapat kemuliaan iman dan kemuliaan nasab sedangkan kita yang bukan keluarga nabi kita itu hanya mendapatkan syarafal iman saja ya kemuliaan iman saja tapi kemuliaan nasab tidak kita dapatkan walqarabati min rasulillahi s.a.w. qaluhu asyarafah wa alihi wa ala alihi al-mustaqmirin asyarafah asyarafah wa yajuzu asyarafah ya bidomi asyin boleh sya boleh syu fa'inkulna asyarafah jam'u syarif kalau untuk katakan syarafah itu jama' dari kata syarif ya sebenarnya syarafah ya tapi dihapus hamzahnya ya daruruh asyariyah jadi asyarafah itu jama' dari syarif ya tapi kalau sarat sifatan li'ali wa in kulna asyarafah mufraq sarat maf'ulan bihi li'al-mustaqmirin kita lihat kemahatan wa alihi al-mustaqmirin asyarafah kalau antum bacanya asyarafah berarti dia maf'ul untuk al-mustaqmirin al-mustaqmirin ini ismul fa'il ya'mal amala fi'lihi karena dia ada alif lamnya di awal berarti dia ya'mal ya'mal amala ya'mal jadi dia beramal seperti fi'ilnya isimakul yang ada alif lamnya itu beramal fi'il juga ismul fa'il ismul fa'il yang ada alif lamnya itu ya'mal amala fi'ilihi mutlaqan ya'mal amala fi'ilihi makanya dibaca asyarafah mansub disitu yafimahalinas mansubun ala'annahu maf'ulun maf'ulun bihi baik itu kalau antum bacanya asyarafah kalau antum bacanya asyarafah berarti dia sebagai sifah untuk al-mustaqmirin ya al-mustaqmirina asyarafah berarti dia sifah untuk kata afan berarti dia sifah untuk kata alihi ya wa'ala alihi asyarafah gitu ya jadi sifah untuk al baik itu dia akhir syarah dari baik yang kedua baik kemudian kita masuk ke baik yang ketiga wa'asta'inullaha fi'ilfiyah baik insyaallah ta'ala niwasil hadah fi'il liqai al-qadim wa'ala 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 wa'ala